Halo semuanya oke kita masih lanjut ya masih lanjut yaitu tentang tata nama sekarang kita lanjut yaitu tata nama untuk unsurnya yaitu senyawa asam dan basah oke sebelumnya kita udah belajar yaitu yang tata nama senyawa kovalen binar dan juga senyawa ion sekarang kita akan bahas yaitu tentang tata nama asam dan basah oke caranya seperti ini terlebih dahulu ya kita kenalkan dulu nih asam itu apa oke senyawa asam oke perlu teman-teman ketahui senyawa asam ini itu adalah senyawa hidrogen oke jadi dia ini adalah senyawa hidrogen jadi ada unsur hanya oke senyawa hidrogen jadi yang bah senyawa hidrogen yang dia itu kalau di dalam air dilarutkan di dalam air ya kalau dilarutkan di dalam air ini memiliki rasanya itu adalah rasa masam oke dia memiliki rasa asam dan ini bersifat korosif oke sifatnya korosif kalau senyawa asam jadi kalau misalnya ya misalnya nih HCl kalau dia dilarutkan dalam air oke dia itu akan terion menjadi ionnya H plus sama Cl min itu dari pengertian asam oke dan kalau penulisan namanya ya untuk penulisan nama namanya asam ini oke jadi penulisannya dulu nih yaitu H plusnya ini ditulis di depan oke di depan H plusnya ditulis di depan terus ditambah dengan anion sisa asam oke untuk penulisan rumus kimianya ya nah sedangkan ini untuk bukan namanya ya ini untuk penulisan senyawanya oke jadi H plusnya ditulis terlebih dahulu baru anion sisa asam ya contoh nih ini kan HCl jadi H plusnya ditulis dulu sedangkan Cl ini adalah anion sisa asamnya kayak gitu terus perlu nih teman-teman ketahui bahwa senyawa asam ini bukan senyawa ion dia ini merupakan senyawa molekul oke senyawa molekul tapi ingat nanti penulisan namanya gak disebutin hidrogen ya tetapi ditulis adalah asam di depannya contoh nih kayak HCl ya ini namanya adalah asam klorida kayak gitu jadi hanya ini dibaca yaitu asam bukan ditulis hidrogen oke dan ini biasanya terdapat di mana asam klorida benar di lambung jadi kalau teman-teman yang memiliki asam lambung pasti tahu di lambungnya ada HCl oke nih lanjut lagi apalagi nih yang biasa ada ya senyawa asam yang biasa ada contohnya kalau tadi kan H plus depannya nah terus kalau dia ini dengan SO4 2 min perhatikan perhatikan kali silang ya ini nanti akan terbentuk senyawa itu adalah H2SO4 oke ini namanya adalah ingat tadi hanya ditulis depannya jadi walaupun dia tata namanya walaupun dia merupakan senyawa molekul tetapi namanya tata namanya itu hampir sama dengan tata nama senyawa ion jadi sebutin dulu nih kationnya baru anion sisa asamnya oke tapi kationnya ini yang ditulis H plusnya ini bukan hidrogen tetapi ditulisnya dalam kata asam kayak gitu berarti kan hanya ini adalah asam SO4 ini kan tadi 2 min ya ini berarti adalah anion poliatom yang namanya sulfat makanya namanya adalah asam sulfat kayak gitu oke terus nih lagi ya H plus dengan PO4 3 min oke ini kesini ininya kesini berarti ini akan terbentuk H3 PO4 oke Hnya berarti namanya asam sedangkan PO4 3 min itu adalah apa oke bintar itu adalah fosfat oke gitu oke terus misalnya lagi kalau H plus sama NO3 min oke sama-sama satu ya oke berarti ini namanya HNO3 Hnya ditulis dengan asam sedangkan NO3 nya namanya apa H nitrat jadi namanya asam nitrat oke terus nih kalau teman-teman pasti tahu nih kalau teman-teman makan ya kan terus perhatikan ini nih ini teman-teman biasanya kalau misalnya makan basuh pakai ini nih benar ini adalah asam cuka oke asam cuka atau ini kalau dalam kimianya namanya adalah asam asetat oke nanti teman-teman akan pelajarin tata namanya ini lebih spesifiknya itu nanti di kelas 12 jadi ini kalau ionnya ya nah CH3 COO min dan H plus jadi H plus nya di belakang jadi ingat H plus itu atau kation itu pada umumnya di depan oke kecuali ini dia CH3 COO min yang di depan penulisannya oke jadi ini adalah asam asetat ini yang sisa anion anion sisa asamnya yang di depan oke bisa ya jadi ini adalah asam cuka atau asam asetat oke contohnya lagi nih ini ada H plus dengan CLO4 min oke teman-teman tau gak namanya apa ini CL ya oke jadi kan ini plusnya satu ke sini ini satu ke sini berarti ini nanti rumus kimianya adalah H CLO4 oke ini namanya apa hanya berarti namanya asam ya oke ini berarti asam nah CLO4 oke teman-teman harus tahu kalau CLO4 itu namanya perklorat perklorat oke jadi HCLO4 itu adalah asam perklorat oke jadi teman-teman mulai hafal lagi nanti sebelumnya kita udah bahas untuk kata nama senyawa ion jadi yang anion poliatomnya harus udah lebih hafal semuanya di buku kalian juga ada itu harus hafal contoh aja ya nih cuma beda di O nya aja loh ini gak apa-apa ya kita buat disini aja sekilas nih CLO CLO2 ini muatannya sama-sama min 1 CLO3 min CLO4 min oke bedanya adalah cuma jumlah atom O nya aja ini kan 1 ini 2 3 4 oke ini namanya kalau dia O nya 1 ini namanya hipoklorid oke sedangkan kalau dia O nya 2 hiponya dihilangin ini menjadi namanya klorid oke tadi kalau dia lebih banyak jumlah atom O nya ini berarti jadi akhirannya A jadi namanya klorat kalau lebih banyak lagi jumlah atomnya berarti kasih depannya per klorat oke makanya ini dia asam per klorat jadi teman-teman supaya lebih mudah ngafalin yang kata nanya ini hafalin aja yang dia ada kesamaan kayak gini ini kan kesamaan nih jadi sama-sama memiliki ionnya muatannya adalah 1 unsurnya juga sama yang membedakan adalah jumlah atom O nya aja jadi silpaya teman-teman lebih gampang jadi gak mencara-mencara gitu ngafalnya oke sekarang kita lanjut untuk senyawa basah itu untuk senyawa asalnya ya sekarang kita lanjut untuk senyawa basah oke teman-teman pasti pernah dengar juga senyawa basah itu apa oke jadi kalau senyawa basah ini adalah senyawa ion oke ini adalah senyawa ion ingat ya ini dari logam oke dari unsurnya logam dengan ion hidroksida oke atau ion hidroksida itu adalah OH-min oke jadi ingat senyawa basah itu adalah ion dari logam ditambah dengan ion hidroksida OH-min oke dan ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa senyawa asam ini ini sifatnya adalah bersifat kaustik oke sedangkan kalau asam tadi kan sifatnya korosif ya ini sifatnya kaustik kaustik ini itu dia terasa licin kalau kena tangan seperti sabun oke sabun kan agak licin ya kalau kita kasih kain makanya sabun itu dia bersifat basah oke dan juga kalau tadi asam dia bersifat masam kalau ini dia rasanya itu pahit tapi teman-teman jangan coba-coba cicipin sabun ya jangan oke jadi dia rasanya pahit oke sekarang kalau tata namanya oke karena dia adalah merupakan senyawa ion berarti tata namanya yaitu mengikuti tata nama senyawa ion teman-teman masih ingat bagaimana tata nama senyawa ion oke sebutin kationnya dulu kationnya berarti ion logam ini ya karena kan dia berasal dari logam terus ditambah dengan ini dia ion ohamin oke ohamin ini langsung jadi yang membedakannya cuma kationnya aja yang ini selalu tetap ohamin oke ini kita akan bahas senyawa basah yang sering atau yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temuin yaitu contohnya misalnya ini ini kan logamnya na ya jadi na plus ketemu dengan ohamin jadi ini akan terbentuk senyawanya adalah na oh ya kan ini berarti sesuai dengan tata namanya sebutin kationnya dulu berarti ini adalah natrium ohanya namanya hidroksida oke gitu oke ini adalah soda kue soda ya bukan soda kue ini adalah soda terus nih contoh lagi kalau misalnya logamnya berasal dari golongan 2 berarti caoh2 plus contoh ya ini dia ohamin berarti 2 nya indeksnya oh 1 nya indeksnya ca berarti ini akan terbentuk ca dalam kurung ohanya 2 kali oke ingat tata namanya adalah senyawa ion berarti sebutin dulu kationnya berarti kationnya disini kalsium ya ca ya berarti ini kalsium oha tadi adalah hidroksida oke ingat kalau disenyawa ion indeksnya tidak disebutin oke bisa ya kalau ini dia adalah kapur sirih kalau nenek-nenek yang apa munyah daun sirih kayak gitu ya itu ini adalah kalsium hidroksida yang terdapat di dalamnya oke contoh lagi ini mg mg kan golongan 2 ya mg2 plus tambah ohamin berarti senyawa terbentuknya apa oke berarti mg oha 2 kali ini namanya berarti sebutin kationnya berarti magnesium oke baru hidroksida oke bisa ya oke next ini ini terdapat di mana ini adalah obat emah bagi teman-teman yang penyakit yang punya penyakit emah atau sablambung pasti tahu nih ya kan cek lagi nih kalau dia Fe 2 plus ketemu dengan OH-min berarti kali silang berarti ini jadi Fe OH-nya 2 kali ingat Fe itu tadi golongan transisi ya dia memiliki biloksnya lebih dari 1 berarti namanya adalah besi ini biloksnya 2 buat angka romawi 2 baru dia hidroksida oke gampangnya tata namanya oke teman-teman harus ingat inti-intinya semuanya dari senyawa itu gimana cara buat namanya gimana apa konsepnya gimana jadi gini intinya teman-teman harus belajar konsepnya jadi gimana pun nanti bentuk soalnya atau gimana pun nanti senyawa yang disediakan kalau ujian kalau teman-teman sudah tahu oh ini logam non-logam berarti kalau ketemu logam non-logam berarti dia kalau ketemu logam non-logam berarti dia adalah kovalent berarti tata namanya gimana sebutin unsurnya sebutin indeksnya dulu baru unsurnya baru setelah itu unsur kedua dikasih akhiran idah kayak gitu kalau dia senyawa kovalent sorry senyawa ion berarti terdiri dari unsur logam sama non-logam berarti indeks gak perlu disebutin karena tata namanya yaitu sebutin kationnya dulu baru anionnya kayak gitu atau yang berumatan positif dulu baru yang negatif kalau anionnya adalah dalam bentuk tunggal baru dikasih akhiran idah pada unsur yang kedua sedangkan kalau anionnya itu dalam bentuk poliatom berarti langsung sebutin nama anion poliatomnya berarti teman-teman harus ngapalin senyawa anion poliatom itu dia bentuknya gimana SO42 namanya apa PO43 namanya apa kayak gitu ya sedangkan kalau misalnya senyawa asam seperti yang tadi ya sebutin dulu H plus tulisannya ya buat senyawanya sebutin dulu H plus baru anion sisa asamnya sedangkan tata namanya hanya itu enggak ditulis sitrogen tetapi ditulis asam sedangkan yang belakangnya anion sisa asamnya itu berarti mengikuti seperti hampir tadi tata nama senyawa ion ya kalau dia misalnya selmin berarti dia anion tunggal berarti kasih akhiran idah tetapi kalau dia adalah anion sisa asamnya itu merupakan anion poliatom berarti langsung sebutin namanya kayak gitu karena dia sudah memilih nama tersendiri sedangkan kalau basah senyawa basah ini kan dia adalah senyawa ion yang terdiri dari kationnya itu adalah unsur logam sedangkan kalau yang anionnya yang negatifnya itu adalah ohamin jadi tata namanya sama seperti tata nama ion jadi sebutin kationnya baru anionnya dan anionnya adalah ohamin ya ohamin itu adalah hidroksida dan gak perlu ditulis atau maksudnya gak perlu disebutin indeksnya ingat indeks itu adalah angka yang menjorok ke bawah oke yang menunjukkan jumlah atomnya terus yang pakai angka romawi seperti ini itu adalah unsur yang memiliki biloks lebih dari satu oke pada umumnya yang memiliki biloks lebih dari satu itu adalah golongan transisi tetapi ada juga golongan A yang memiliki biloks lebih dari satu oke jadi teman-teman harus banyak latihan supaya semakin mudah untuk membuat tata nama senyawa oke demikian dulu pembahasan kita untuk tata nama nanti kita akan lanjut kita gabung nih semua soalnya ya jadi gak diketahui oh ini ion ini logam maksudnya ini ion ini kovalen ini senyawa asam basah gak jadi kita langsung kasih soal semuanya kita akan bahas nanti gimana cara buatnya oke demikian dulu terima kasih selamat menikmati